Di dalam kitab-kitab ulama, di dalam hadis-hadis itu ada satu hadis namanya hadisul bitokoh, ilmu nih, namanya hadisul bitokoh, apa bitokoh? Bitokoh itu artinya kartu, hadis kartu, itu terkenal di kalangan ulama ada satu hadis namanya hadis kartu, kenapa disebut hadis kartu? hadis itu cerita tentang sebuah kartu, tapi bukan kartu BPJS atau prakerja atau kartu-kartu yang lainnya, bukan ini urusannya hari kiamat jadi kata Rasulullah SAW nanti di hari kiamat ada umat saya yang dipanggil dipanggil buat ditimbang amalnya timbangan dosanya ditaruh kayak buku, numpuk, berjilid-jilid, 99 biji buku, begitu kira-kira gambarannya terus amal bayanya cuma satu buku, ibaratnya 1 banding 99 dosanya 99, amalnya cuma satu ya habis disaya, habis disaya, kata ini orang Allah nanya amalnya orang alaka udrun eh, fulan gimana ente, mau ngeles apa kagak? mau bela diri apa kagak? lah ya Rab, enggak ya Allah, saya pasrah saya ngaku emang saya bejad, saya di dunia ya Rab ditanya lagi sama Allah alaka hasenah kira-kira ente punya amal bayi apa kagak? lah ya Rab enggak ya Allah, ya udah begitu udah amal saya yang kau tahu Allah nanya lagi, kira-kira saya bolim gak sama kamu? Allah, anda ngedolimin ente enggak? ada enggak amal ente enggak kecatat amal baik ente? enggak ya Rab, engkau tidak dolim saya yang dolim kata Allah subhanahu wa ta'ala ada satu kebaikan kamu ente punya satu amal baik yang anda belum taruh disini apa ya Rab? tiba-tiba ada sebuah kartu bitwaka keluarlah sebuah kartu yang tulisannya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ditaruh di timbangan amal baik dia langsung berat, langsung menang itu 99 dosanya hilang langsung nangis nih orang kata Allah tauhid ente yang rapih yang murni, yang baik nyelamatin ente sekarang disini tuh la ilaha illallah muhammadur makanya para habaib perhatiin para habaib itu kalau acara maulid dimana-mana pasti acara terakhir penutup talqinud zikir ya talqin, nuntun, zikir biasanya ntar ada begini MC-nya berikutnya talqinud zikir akan dibawakan oleh kalau zaman dulu habib alik witang itu habib alik witang kalau acara dimana-mana beliau talqinud zikir itu habib alik kalau sudah penghujung acara beliau baca itu habib alik witang kalau di talqinud zikir orang pada nangis subhanallah emang keluar dari hati yang bercahya padahal cuma dituntun zikir orang pada nangis segeru sampai gemeter-gemeter dituntun la ilah tiga kali la ilah tiga kali Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kalimatuh haqqin alihah nahhya wa alihah namutu wa alihah nub'ah insyaallah itu adalah kalimat yang hak kita hidup di atas kalimat itu mati di atas kalimat itu dan kita akan dibangkitkan hari kiamat bersama kalimat itu sambil doa ditutup jangan-jangan orang-orang yang banyak pada hadir maulid bisa jadi salah satu di antara mereka termasuk yang nabi sebutkan di hadith di tokoh tadi karena amalan para habaib itu di akhir penghujung maulid mereka baca talqinun zikir jadi jangan main-main kata Rasulullah di dalam hadith terakhir as'adun nasi di syafaati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih orang yang paling girang di hari kiamat dapat syafaat saya yang baca la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya min kibali kalbih min kibali nafsih